selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapa anda? katakan 7 anda juga siapa? selamat menikmati 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 tapi semoga aja ada iya dapetan pedisko terima kasih siapa ya mana ini kak Mel Melisa thank you kak Mel Melisa bisa istirahat lebih awal dong ci iya bingung gak liat afanya sama semua gak bingung sih cuman lucu aja liatnya bentuk ada namanya jadi bisa baca namanya hai no falcun kapan ke Pontianak lagi belum tau nih aku juga pengen ke luar kota lagi doainya secepatnya disani tata oleng gitu ya ini aduh biarin aja dia biarin dia oleng dulu disani suka asinan gak suka asinan mangga sama papaya asinan yang buah ada boneka beruang yang mana ya yang mana tuh mangga beruang besok session girls gak iya besok session girls show 2 kan udah ada di jatolnya kayaknya ini beneran podium gak sih katanya beneran kia hai kia number one hai kia kau kan baru liat kia selamat datang malam-malam gini enaknya makan angkringan iya mau dong angkringan aku pengen angkringan iya dapet sampo di sekol lagi thank you kak aul eskobar kak ini juga nih ijm atau ljm ijm ijm thank you kak makasih kak myongchin dea juga thank you dea almira hai dea apa kabar kasihan sawon hai makasih gifnya kak kemarin udah sampe aku suka angkringan sukanya apa angkringan aku sukanya nasi kucing sate usus sama apa ya apa aja sama wedang apa ya wedang rundi wedang rundi emang bukan angkringan cuman ya aku suka wedang rundi ih dapet tower thank you tower gigi 48 dari siapa nih aneh gak itu kapin kak ah thank you kapin kak ih gemes makasih i love you makasih towernya ih senang maaf ya muka-muka agak muka bantal gitu ya bun temennya juga udah malem biarlah ya tower lagi oh my god terima kasih kadi yang kasih kadi yang hadi hi makasih kadi yang hadi thank you makasih kadi kadi yang gimana tadi itunya kerjanya libur libur kadi yang hadi libur tutor di baca cishani hi pipi mau mudik gak mau kalau boleh mudik aku pengen mudik lebaran pulang gak katanya kevin pengen kalau boleh pulang aku mau pulang komen ku kebaca gak kebaca dina hi abdi hi abdi ini banyak abdi salam kenal dari Bengkulu dari lefty roslaini hi hi Bengkulu salam kenal arga vtc thank you arga vtc suka kopi joss gak ci ngeri aku cantik aku memperang cobain kopi joss lemparah cobain pengen punya kakak kayak kamu boleh hai alana buat adik online ku salam dari kebumen hi anisa innersari hi kebumen lucu banget dia kayak showroom lagi ini ya season gitu ya tadi ada kayak apa bunga sakura apa-apa gitu ngangkat aku jadi adik online boleh semuanya adik online aku yang lebih muda dari aku ya hai adik online kalian nomornya berapa coba yang lebih muda dari aku kalian semua adik aku ya i love you 16 astaga 21 18 18 oke 17 oke 19 oke 15 17 oke 16 16 tahun masa sih aduh kalian mudah-mudah banget 12 kemas kalian masih pada muda-muda kakak online ini gak ada yang mau jadi kakak aku apa nih kakak online yang umurnya lebih tua dari aku 16 16 sisiran ke satu ii terima kasih udah di rekap ii gemes kakak dan adik online apanya sama semua lucu dapet nampu disco terima kasih kak siapa ya itu kak Wisni thank you Wisni di kosan hai di kosan kak Aul terima kasih ini mampu diskon ya waw wihi aku 2007 astaga kenapa mudah-mudah mudah banget hai aku kakak online hai kakak online dan adik online kangen Jogja iya aku juga kangen Jogja kangen banget doain aku juga lagi ngerti yang skripsi ya semangat RDSA komen aku kebaca gak kebaca Zaki terima kasih udah komen kita mau bahas apa ya kita ngomongin sesuatu yuk tapi aku bingung jadi maksudnya biar aku baca komen juga ada topiknya gitu biar asik makasih kak Radit lampu diskonya bahas masa depan asik boleh ayo kita bahas masa depan tentang apa apa aja ya kita bahas masa depan dimulai jadi yang tanya-tanya tentang masa depan coba komen boleh tentang apa aja ya boleh tentang JKT boleh tentang aku atau boleh tentang kalian boleh tentang nanya tips saran dan yang lain masa depan setlist baru nanti setlist baru nanti SNM tapi masih nanti kan habis lebaran jadi sekarang masih RKJ sama Session Girls dulu kan RKJ sama Session Girls baru beberapa kali show juga kan gitu bahas lagu bukan PHU JKT48 oke jadi itu yang di salah satu aplikasi tau kan itu kita emang bikin projek dan udah rekaman juga dan hasilnya yang itu lucu sih maksudnya jarang-jarang di KIT48 itu kolaborasi sama salah satu aplikasi itu buat bikin apa ya cover song gitu lucu aja gitu sebelumnya belum pernah denger lagunya kan jujur belum pernah pernah cuman gak pernah denger versi fullnya tapi tiba-tiba disuruh nyanyi disuruh recording gitu kan ini ada projek nih kayak gini kayak lagunya lagu apa tuh aku mikir gitu aku gak pernah denger sama sekali pernahnya cuman yang versi aplikasi aja yang orang-orang cover yang paling cuma 15 detik gitu ya fullnya gak pernah pas dengerin nah dia ngomong apa ini apa gitu ada bagian nge-rapnya juga kan kayak harus dengerin berkali-kali baru dapet oh dia kayak gini gitu itu lagunya asik juga jadi hafal sekarang mohon maaf layu dan batin ya kenapa nih mohon maaf layu dan batin seneng dia juga di 48 cover lagu timur iya aku juga seneng karena bisa belajar juga adakah orang timur disini itu lagu buat jadi alarm enak asik banget emang lagunya kata Dina iya kayak musiknya sih aku seneng lucu gitu gak bosen kenapa anda bernapas kata Han 7 kenapa ya karena saya manusia jadi saya bernapas yang mendasang komen kamu udah mulai puasa dulu yang mendasang nanti puasanya bulan April eh ini udah bulan April ya dua minggu lagi kalau gak salah mari kita ngomongin masa depan si doain ya bulan depan insya Allah mau si doang PKL semangat pipon semangat PKL nya semoga lancar rumah impian kayak gimana aduh belum apa-apa udah ditanya rumah impian nih Kak Zaka rumah impian aku suka rumah yang minimalis yang rapi karena aku tuh orangnya rapi kan jadi sebisa mungkin kalau misalnya ada suatu barang yang memang tempatnya ada disitu jadi harus ada disitu terus jadi kalau pindah-pindah aku gak suka sama nih kayak boneka ini kalau kalian lihat dan kalian hafal mereka selalu ada disini kan karena gitu loh karena aku orangnya gak bisa kalau pindah-pindah tempat boneka-boneka ini ngeliatnya tuh risih jadi sama kayak rumah aku pun rumah sukanya yang rapi dan kalau bisa apa ya semua tuh tertata gitu loh misalnya kayak piling sendok gelas semuanya itu ada di dalam lemari jadi yang yang kita lihat di dari depan matanya bener-bener cuma interiornya aja jadi kayak buku apa-apa tuh ada di dalam rak gitu gitu sih sama aku gak suka kalau rumah yang terlalu banyak warna gitu jadi aku sukanya yang lebih ke warna netral atau satu atau dua warna aja jadi senada gitu dan aku suka ini kalau rumah tuh ada sedikit elemen kayunya gitu loh jadi gak semuanya itu modern tapi ada elemen kayunya sedikit biar ngerasa kayak lebih adem aja gitu deh elemen api ada kayu-kayunya dikit gitu jadi biar kayak kesannya walaupun modern tapi adem semi tradisional ya sebenarnya gak terlalu tradisional banget dan aku gak suka rumah yang terlalu besar karena takut dan menurut aku terlalu luas juga gak enak gitu karena gak bisa dijangkau kan jadi lebih baik yang sedeng aja yang sedeng tapi tetep nyaman gitu capek bersihinnya iya capek capek bersihinnya terus sayang kan kadang tuh aku suka lihat di youtube atau dimana gitu rumah-rumah yang gede cuman karena terlalu besar tuh jadi jarang jarang apa ya jarang ya jarang disentuh lah istilahnya gitu misal ada ruangan ini ada ruangan ini gitu ada kamar ada ini jadi karena misal kamarnya udah terlalu gede kamarnya udah terlalu nyaman jadi ruang yang lainnya tuh gak disentuh nah aku tuh gak mau jadi aku nanti pengen kalau punya rumah amin ya itu tuh bener-bener semua ruangannya tuh bisa terjangkau gitu sukanya banyak kacang gak banyak kaca di ruangan tertentu aja kayak misalnya di ruang keluarga itu boleh tapi kalau untuk kamar atau untuk apa aku kurang suka sih kalau terlalu banyak kaca gitu karena kalau kamar kan lebih privasi ya jadi biar apa ya ya biar rasanya tuh lebih adem aja gitu loh lebih nyaman kalau aku kurang suka juga kalau pagi-pagi ada kaca kan cahaya mataharinya tuh masuk banget nah aku tuh gak suka gitu tapi ya masih oke sih kalau rumah ada kacanya gitu suka ada tamannya gak? suka aku suka yang ada tamannya apa lagi apa lagi berapa lantai? antara satu atau dua lantai kolam renang kolam renang gak harus tapi kalau ada itu bakal menyenangkan jangan banyak-banyak lantainya iya rumah satu atau dua lantai cukup aduh lucu banget lapangan siapak bola katanya Zakaif maunya lapangan helikopter bisa gak? bercanda bun maaf ya enggak 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 usalah yang penting ada taman aja aquarium ya yang penting aku mau ada ruangan khusus kucingnya aku pengen banget punya rumah terus ada ruangan khusus kucing kayak itu salah satu mimpi aku banget cengeng jadi itu kadang kayak kasian gitu kalau ngeliat kucing itu cuma dikandang doang jadi aku pengen punya satu ruangan yang isinya untuk kucing kucingnya gak usah banyak banyak yang penting ada ruangannya sendiri mari kita coba sama sih komen yang lucu kalau aku lebih suka kelinci katanya eddy aku dulu sempat punya kelinci cuman aku gak sukanya kelinci tuh gampang stress kan kelinci jadi gampang mati aku tuh dulu sempat punya kelinci beberapa kali tapi mati mulu padahal perasaannya dirawat dikasih makan ada taman juga kan dulu di rumah yang di Jogja jadi ya yaudah dibebasin gitu cuman gak tau kenapa dia mati stress sekali ya beda kita bikin impian rumah sama-sama ya oke Ardi salam dari sama Rinda hai hai Liansya mana mana nih tentang masa depan mau mau kerio gak katanya mau nanti ya semoga ada waktu aku pengen keliling Indonesia kemana aja boleh semuanya aku mau tapi dapat lampu di sekolah lagi thank you Kak Iksan hai Kak Iksan cry for me hai ya mana sang thank you Kak Aul juga makasih no follow Shani thank you nampu di sekolah harapan 5 tahun ke depan aja oke Aula adiknya gemes banget namanya harapan 5 tahun ke depan berarti aku umur 27 wow 27 tahun aku pengen aku udah punya bisnis amin terus yang penting udah bener-bener jadi seorang wanita yang dewasa yang mandiri gitu yang 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 udah bisa berpikiran jauh gitu bukan lagi sebagai perempuan yang manja yang moodnya itu naik turun aku gak mau jadi semoga 5 tahun ke depan aku bener-bener bisa jadi seorang wanita yang mandiri juga yang tetep bisa menginspirasi dan memotivasi orang-orang gitu sih dan punya bisnis aku pengen amin pengen nikah umur berapa kenapa sih ditanyainnya nikah udah aku gak mau jawab bisnis bakso mau mau lah apa aja bisnis aku mau aku mau bikin bisnis clothingan semoga jadi ya amin semangat ke awl awl escoba amin paling keceng iya makasih semuanya pada aminin aku seneng deh ceritain foto cici pake bandu pink waktu kecil bandu pink waktu kecil yang mana ya jualan piscok laku gak ya kata sakti laku sumpah piscok banyak yang suka termasuk aku juga umur 27 masih open endorse kah masih dong amin semoga ya pengennya sih masih ngapain ya bonekanya ngeliatin cici mulu boneka yang mana ya semuanya bibir aku pucat kasih endorse for life katanya ya selagi masih dapet kerjaannya alhamdulillah kalian kalau mau endorse silahkan kontak kontak person yang ada di bio aku aku seneng tau di endorse terus gitu umur 27 masih sisir lambut kah wah so pasti sisir lambut adalah sahabatku aku aku gak pernah pakai sisir kenapa 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 ada orang gak suka sisiran aku minggu nanti aku endorse tahun depan oke ditunggu semangat ya ini misir adalah passion ada rencana pendekin rambut gak kemarin aku baru pendekin kan yang pas potong rebut bulan november itu termasuk pendek ya bagi aku spill lip tin ini lagi pakai lip tin water tin sebenarnya ini punya heli tau gak ini punya heli semua tapi aku kemarin bawa terus dia bilang yaudah ci bawa dulu aja gitu yaudah dia aku bawa aja makasih eli soalnya aku kan lebih aku tuh jujur lebih suka yang teksturnya tin gini kan daripada yang lipstick gitu dan aku tuh kurang suka kalau made kalau lip tin gini kan enak langsung kering teksturnya jadi aku lebih suka dan ini dia watery banget gitu kayak air jadi langsung kering itu deh makasih eli tapi tenang heli semua udah tau eli bahkan kemarin yang bilang udah ci bawa aja yaudah aku bawa terlihatnya bagus juga lip tinnya apa apa itu ya madasang komen kamu uco coba jadi warnain kuning yang rambut aku gak mau aku belum warnain rambut ya madasang apalagi warna kuning sepertinya tidak cuci banget kuning jangan lupa potong kuku yaudah dan sekarang kuku pendek banget aku gak bisa kemarin tuh kan habis nail art yang gel kan cuman itu kalau gel susah ngilanginya kan jadi kemarin aku hilangin sekarang yang aku potong jadi kependekan bukan kependekan sih sengaja ngilangin kukunya biar nanti bisa tumbuh lagi tapi biasanya kan aku suka desain kuku tuh kalau ini bener-bener aku aku potong banget semepet mungkin sama kuku tapi jadi aneh banget rasanya gak bisa warnanya rambut rambut biru aja wow aku sepertinya gak cocok gak sih kalau biru sebenarnya lebih coklat gitu bagusnya iya coklat kali ya bagus ya abu-abu aja aduh takut deh kalau abu harus dicinkan cishani di menu ada apa ada me and you asyik betul gak tuh jangan diwarnai lah siang tuh karena aku bingung banyak orang yang bilang jangan diwarnain coklat kali ya tapi belum tau kapan jadi tolong jangan tagih aku spill bedak bedak aku lagi habis cucu aneh ya tau ngapainya aduh ada lagi kotak makeup aku bisa kan ntar ya mari kita aku ambil kotak makeup dulu pastaga i'm back sepi tapi ya bun tinggal taruh aku minum dulu tolong 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 Xiaomi pakai kotak pakai kotak kotak makeup aku yang ini ini cewek-cewek pasti seneng nih jarang-jarang aku kasih tau semua oke gelap gelap gak sih ini sebentar ya kok kayak agak gelap soalnya aku gak pakai ring light spill semua aduh kenapa min tadi spill semua ya bun spill parfum skincare semua iya banyak banget yang mau parfum nasar kenapa sih kalian lucu oke ntar ya satu-satu pelan-pelan pelan-pelan makeup sebetulnya aku mah kalau makeup gak banyak ya dikit aku tuh kalau makeup karena kadang suka pakai makeup theater juga jadi aku walaupun sebenarnya ada komplit gitu cuman kadang suka bosen gitu kan jadi yaudah lah pakai theater gitu cuman ini foundation emang boleh ditunjukin ya emang boleh ditunjukin ini boleh gak nih ini foundation ini ini foundation aku tapi saya tidak suka aku beli ini karena waktu itu foundation aku habis jadi aku beli ini tapi ternyata waktu dipakai saya gak suka jadi nanti kayaknya mau cari yang baru gitu tapi aku suka brand ini aku suka banget brand ini cuman buat condition yang ini mungkin aku salah salah apa ya salah aku kurang suka teksturnya sih lapar lapar mata iya lapar mata biasa lah lapar mata terus udah bedak tadi aku bilang bedak aku habis ya nih bener-bener habis bedak aku kosong habis bis bis nih habis banget tapi aku suka banget bedak ini jadi oh iya biasanya foundation tuh aku pake ini dulu kayak skincare cuci muka skincare terus baru kadang itu aku spray ini ini kayak semacam spray buat wajah gitu dia bisa sekali buat primer katanya tapi ada skincare juga jadi yaudah gitu aku percayakan saja jadi kadang aku pake ini baru pake foundation terus baru pake bedak concealernya ini mana ya ini ada dua ini sama sih sebenernya ini concealernya ini ga terlalu mahal harganya sangat affordable tapi dia coveragenya oke oke banget gitu jadi itu kadang aku kalo teater ya itu kadang suka ga pake foundation guys spill nih spill jadi kadang aku ga suka oke sisiran ketiga iya makasih dark up jadi kadang tuh kalo mukanya lagi ngerasa capek gitu atau gimana aku jarang pake foundation kadang cuma pake concealer aja nge-like iya maaf tadi butternya abis maksudnya ada notif udah terus kalian kalo masih inget eyeshadow yang waktu itu yang kak Aca gantiin itu masih ada sampe sekarang ini aku suka warnanya dibeliin yang sama lagi sama kak Aca ya ampun gitu deh terus maskaranya lagi pake ini sama sih sebenernya standar tapi semuanya udah mau habis jadi gak tau nanti bakal pake yang mana udah itu aja sama ini kayak dia blush on dalam gitu blush on blush on tapi yang cream gitu udah terus gak lupa penjepit buru mata ini sangat penting bagi saya terus terus kalo lip tin aku pake ini lip tin lip tin aku lumayan banyak sih aneh ya ini disini isinya lipstick dan lip tin tinggal pilih sesuai warna ini ini yang merah ini yang warna nude gitu warna bibir ini yang warna pink ini pink terus ini yang biasanya buat sehari-hari buat teater juga terus ini juga pink ini pink terus ini ini yang aku suka karena dia harganya sangat affordable tapi enak gitu bagus teksturnya gitu aja sih sama ini ini juga aku agak menyesal beli ini karena aku gak suka teksturnya aku cuma lapar mata doang ngeliat warnanya wow kayaknya bagus nih akhirnya aku beli tapi waktu aku coba di bibir kayak hmm gak oke tapi ya tetep aku pake wah kadang-kadang karena kan sayang udah beli gitu aja sih paling sedikit kan sedikit banget makanya aku tuh lagi pengen beli makeup aku pengen beli makeup tapi aku bingung aku harus beli apa aku pengen beli semua rasanya belum parfum aduh parfum aku parfum aku itu nyebar-nyebar jadi aku harus ngambil kenapa semuanya minta parfum guys aku bingung ntar ya aku coba cari dulu ini gak bisa di pause gitu ya aduh aku maksudku ada yang di bawa laci ada yang disini ada yang belum dipake gitu ini coba aku ambil dulu ini lucu banget ya bun sambil ngambil mana ya ini kocak itu parfumnya iya parfumnya soalnya ada di laci dimana ya aduh dimana sih dimana ya dimana dia mohon maaf ini gak nge-like ya guys tapi memang aku lagi nyari kok gak kelihatan oke dulu dimana ya ada lagi tapi di di laci yang sebelah sana gimana ya ngambilnya bebeknya kok miring pusing ya prank Cishani yuk iya kalian mau nge-prank aku ya kebaca bun Pak Mali gak boleh pake parfum malam-malam oh iya aneh cape gak asik gak asik udah kebaca iya yang ada aja oke jadi karena yang ada disini itu ini doang jadi yaudah ya yaudah ya bentar aku ambil salah satu dulu jadi biar eh nanti jadi gak usah ini aja jadi kalau parfum aku itu sehari-hari sebenarnya pakenya body mist kayak pake parfum gitu kok ini masak ya aku sukanya pake body mist kalau setiap hari karena kalau body mist kan harganya lebih affordable tapi biasanya oke juga lah gitu jadi kalau parfum atau apa gitu aku suka simpen aku jarang pake spill body mistnya gak ada disini gitu karena biasanya kalau body mist gitu kan suka promo kadang beli beli dua gratis satu beli satu gratis ini jadi aku suka beli itu sekalian beberapa gitu kalau body mist gitu sih kok gak ngelag ya ah emang ngelag ya tapi ini kalau kalian pusing aku maju-maju terus maju-mudul maju-mudul gitu ya jadi kalau sehari-hari itu aku sebenarnya pake lebih seringnya pake body mist tapi tergantung juga sih tergantung acara atau tergantung ngapain kalau cuma latihan ya pake body mist gitu tapi kalau pergi-pergi atau kemana ya harus pake parfum terus sebenarnya kalau parfumnya untuk di tas itu aku sukanya yang kecil-kecil yang travel size tau kan travel size itu yang cuma berapa mili gitu loh karena kalau bawa yang terlalu besar itu suka gak cukup buat masuk di tas jadi aku lebih suka pake yang kecil-kecil yang travel size kalau buat dibawa-bawa ini yang belum dipake sebenarnya kalau parfum aku ada yang belum aku buka karena masih ada yang dipake kalau yang travel size tuh kayak gini kayak gini ini isinya 4 travel size semua kecil-kecil isinya kayak gini ini keliatan ya ini keliatan disini empat gini terus udah di dalamnya sini kecil jadi aku seneng kalau parfumnya travel size gini tuh seneng aja bawahnya ini untuk yang dibawa-bawa ya cuma kalau buket yang di rumah gitu biasanya ukuran biasa yang sekecil-kecil ini gemes kak kayak kecil banget gitu satu box isinya ada empat ini juga aku beli satu box gitu isinya ada satu dua ada lima ada lima parfum ini salah satu parfum favorit aku karena baunya gak pernah mengecewakan jadi aku suka ini ada salah satu wangi yang ini yang udah aku beli kayak beberapa kali yang versi normal size-nya cuma ini karena dengan travel size jadi aku ngerasa kayak waktu itu wow travel size aku harus beli ini kalau aku lagi pakai tas kecil jadi aku tetap bisa bawa ini gitu baunya enak banget ya Allah yes biasanya awet berapa lama kalau parfum kalau parfum biasanya lebih lama kan ada yang eude parfum ada eude apa itu eude atau eude toilet ini biasanya t o i l e t t ya gitu ada beda-beda dimiss beda-beda sih iya kayak gitu sih sebetulnya aku kadang suka parfum tapi karena suka suka gak aku pakai sayang gitu loh tapi ini seru sih travel size gitu jadi beli segini ini dapatnya beberapa gitu sih bisa nah oh iya live di tribun jam 9 ya sekarang jam berapa jam 9 dapet 2 udah mulai kah paling favorit yang mana yang mana enggak bisa milih aku gak bisa milih tapi aku suka banget ini nih ini enak banget ini waktu itu ini lucu lagi aku tuh kalau parfum suka banget sama packagingnya tuh lucu lucu banget jadi kadang aku gak tega aku suka simpen ini botolnya ini enak banget waktu itu ada yang versi normal size kayak wow emang wanginya beda-beda iya wanginya beda-beda itu dia kadang kalau aku beli yang travel size tuh sukanya karena dapetnya wanginya beda-beda jadi bisa cobain kalau beli yang normal size biasanya yang udah sering aku pakai jadi gak nyesel gitu loh cuma kalau pengen yang wanginya beda-beda biasanya aku beli yang travel size sama ini aku juga suka lucu kah bentuknya kayak gemes banget gitu dia lucu gitu sih gitu sih parfum bayi iya aku juga pakai kok kalau malam gitu aku suka pakai yang baby apa itu namanya yang kayak baby mist gitu tau kan yang botol bukan botol sih tempat gini harus dituang cicet-cet-cet gitu wah itu enak banget kalau malam-malam iya kadang kalau malam biar badan tuh rasanya seger atau gimana habis mandi gitu kan pakai itu sebelum tidur pakai itu enak banget bau baby koleksi jam tangan enggak ya lumayan lah ada Shani suka pakai bedak bayi kah iya suka suka banget bahkan sampai sekarang masih suka pakai bedak bayi buat badan buat muka buat semua buat rambut juga terus kadang tuh aku kalau make up ya kalau bedak taburnya lagi habis aku pakai bedak bayi buat setting apa biar foundationnya enggak lengket jadi pakai bedak bayi kayak bedak bayi tuh penyelamat banget bisa buat semua emang bisa buat rambut bisa jadi aku tuh sempet baca kayak life hacks gitu tips jadi kalau rambut kalian lagi lepek kalian kasih bedak bayi itu bisa aja kayak semacam dry shampoo kalian tahu dry shampoo kan yang biasanya di spray tapi kalau pakai bedak bayi itu juga bisa tapi jangan terlalu banyak dan jangan sampai terlalu kena kulit gitu di ini aja di apa ya namanya di atas rambut aja gitu terus jangan terlalu digosok-gosok tapi lebih lebih ke ya gitu deh biar rambutnya agak ngembang enggak putih rambutnya nah makanya jangan terlalu banyak juga dan jangan sampai kulit kepala aku baru tahu oh iya aku selalu kayak gitu kadang rahasia apa kok bisa katanya wah aku juga kurang tahu deh kok bisa waktu itu aku juga cuma baca baca aja terus aku ikutin suka pakai minyak telun enggak minyak telun enggak tapi minyak zaitun iya minyak zaitun itu udah kayak pengganti body lotion gitu jadi kadang aku kalau lagi pengen minyak zaitun aku pakai karena kalau minyak zaitun tuh baunya lebih lebih ini kan lebih tenang gitu lebih adem baunya tuh bikin tenang gitu jadi kadang kalau aku lagi pengen baunya yang tenang-tenang gitu aku pakai minyak zaitun baunya enak banget buat badan iya buat badan buat badan lengket dong enggak kok enggak lengket kalau minyak zaitun enggak lengket tapi mungkin karena aku sudah udah kebiasaan dari dulu dari kecil itu pakai lotion kan jadi aku malah seneng kalau mau tidur apa mau beraktifitas badan aku tuh rasanya kayak lembek lengket gitu aku malah suka daripada polosan daripada kering itu aku malah ngerasanya kayak aduh risih tapi kalau lengket terus rasanya kayak udah gimana ya kayak udah termoist banget gitu aku malah suka minyak zaitun tuh malah aku suka licin iya betul katanya riski yang rasanya kayak licin gitu aku suka eh nonton live tribun yuk kita nonton live tribun di youtube kali ya jangan lupa nonton tribun tribun news ya tuh eh mana ya tadi gak ada sudah mulai guys aku lagi nonton banyak iklan ya asik ini emang kayak gini apa gimana ya emang kayak gini ya dimana ya aku nih oh ini ada gemes menonton diri sendiri iya shani dan grey halo shani asik siapa nih suka nonton berita suka cie hp baru iya kemarin dikirimin xiaomi yang redmi noten nanti ya aku tunjukin kalau ada waktunya samaan dong kayak aku redmi noten cuy suami baru nih iya review hp baru oke kemarin tuh waktu apa waktu live yang itu tuh launching gak sebenernya beberapa hari sebelumnya itu udah sempet cobain kameranya dan emang bagus sih gitu memang ada kerasa upgrade-nya dari let me not 9 ini gitu suaranya lucu-lucu aku juga ini kok seneng karena biasanya bingung kan aduh upgrade gak ya gitu tapi setelah kemarin ngeliat langsung hp-nya ternyata review ala-ala siskakol katanya masih ngeliat gak maaf ya soit hai karena tadi ada notif baterainya lowbat aku baru dikirimin Xiaomi Indonesia Redmi Note 10 kalian gak akan nyesel karena kameranya bagus banget warnanya juga bagus terima kasih Xiaomi aku seneng banget kocak siskakol ngomongnya sangat unik gemes mari kita coba mari kita coba mari kita buka kok ngeledek sih gak ngeledek tau aku suka liatin konten dia gemes soalnya lucu terus unik gitu suaranya kok bisa ya bukan ngeledek aku mah ngapain ngeledek ngasih ke orang 400 juta 400 juta betul shiny call amin 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 ya bun saya aminkan saja mari kita coba beli xiaomi langsung di pabriknya iya xiaomi family xiaomi produknya bagus-bagus bibir bibir kenapa 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 pakai liptin tadi setidaknya walaupun muka saya agak pucat yang penting bibirnya gak pucat mari kita kita coba dapet boneka dari siapa itu maaf aku baru liat kacarles makasih lampu diskonnya kacarles makasih lampu diskonnya kak adelika th thank you terus ada lagi kau bilino makasih bonekanya ih gemas kak bang jack kak bang jack bang jack thank you lampu diskonnya kemarin nonton di teater prof 1 makasih kangen banget udah lama gak keliat bang jack kak isan thank you lampu diskonnya juga you girl thank you you girl ucu hai ucu thank you ucu kenapa bisa dipanggil cici kata fiora karena cici itu kan sebenernya kakak kakak perempuan jadi memang dari dulu aku di rumah juga dipanggilnya cici gitu deh dulu aku dipanggilnya mbak karena kan orang jawa mbak itu ya bisa sebagai kakak perempuan dan itu normal biasa gitu terus waktu nenek aku denger nenek aku bilang katanya jangan jangan panggil mbak katanya panggilnya cici aja udah semenjak itu jadi ini sampai sekarang panggil cici terus kata di orang-orang jadi ikut juga panggilnya cici tapi aku kalau ketemu keluarga aku yang dari mama ini panggilnya masih mbak mbak Shani gitu sama adik-adik aku sama adik sepupu sama tante-tante gitu ini panggilnya mbak mbak Shani Siska Kohl Siska Kohl Sunny Kohl dan aku kembang Kohl kenapa Sirda Ya Allah pernah dipanggil pernah dipanggil enggak cici jarang sih jarang karena karena papa mama aku panggil aku selalu cici gitu jadi jarang dipanggil enggak gitu biasanya kan kalau cewek-cewek anak-anak yang asal dari Jawa gitu dipanggil papanya atau siapa enggak gitu kan cuman aku kan jarang teteh katanya kalau teteh enggak cocok kirain karena Henry dipanggil koko iya jadi sebenarnya dulu kakakku juga kayaknya dipanggilnya harusnya emas deh cuman jadinya dipanggil aku pernah dipanggil teteh enggak enggak karena enggak pernah ada keturunan Chinese kah iya papa aku Chinese dapet tamper disco terima kasih ke OPEC ke OPEC hai ke OPEC Chinese mana papa mana ya ayo bahas playlist lagu oke kalian lagi suka lagu apa aku belakangan masih sama sih waktu itu aku masih dengar lagunya Rosy yang on the ground masih sama gitu terus beberapa hari yang lalu eh bukan beberapa hari yang lalu maaf beberapa bulan yang lalu aku sempat dengerin albumnya dari Sasha Sloan Sasha Sloan sebentar aku cari aku takut salah nama sebenarnya ini aku udah lebih lama sih cuman aku kadang suka gak bilang aku lagi dengerin naku apa Sasha Sloan S-A-S-H-A S-L-O-A-N aku suka banget album dia yang satu album yang Only Only Apa ya judulnya Only Child itu semuanya lagunya enak enak banget menurut aku ya jadi kayak udah tiap hari aku dengerin albumnya Someone You Hate aku suka banget sama Is It Just Me aku suka banget kayak wow aku tuh jarang banget suka lagu yang satu albumnya itu bagus semua dan ini bener-bener aku salah satu lagu yang kalian mungkin kalau denger atau suka lagu yang tipenya kayak aku itu yang lebih slow yang gak terlalu berat gitu bisa dengerin Sasha Sasha slow yang Only Child album gitu jadi kalau misalnya kalian ada rekomendasi lagu silahkan gitu mau K-pop mau apa mau yang lain juga boleh emang nge-like ya itu sih iya itu sih aku juga nonton kok twice juga nge-like emang nge-like 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 padahal kayaknya aku otaku aman Wendy mau come back oh iya wow oke udah gak nge-like oke i-zone i-zone aku suka aku Justin yang baru juga oke tuh aku suka Justin Bieber eh apa itu ketarik maaf oke guys daripada aku nge-zone nge-zone kayaknya poni aku sudah mulai lepek akan aku keluarkan roll rambut aku jadi ini rahasia aku kalau aku lagi males untuk mengurusin poni pakai roll rambut adalah jawabannya aku suka banget pakai roll rambut kemana-mana si anak roll iya betul olahraga favor kamu apa berenang berenang dan lari sih oke jogging sabun email gak apa-apa kan ya maaf ya lagu lagu k-pop paling favorit apa ya banyak sih makasih kak Farhad lampu diskonnya satu menit sama satu menit kita akan hitungannya oleh lampu ini icon iya icon aku juga suka naik sepeda iya bener salah satu olahraga favorit aku sepeda juga lupa lupa lagu pamuka to the bone tau gak cik tau aku juga dengerin itu kadang-kadang denger dam 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 eping ya suka aku tau juga itu lagunya klit ya maaf ya terus generation of course itu one of my favorite, all the time The Beatles, John Lennon tau? Percaya atau engga, aku suka banget sama lagunya MCR? Apa ya bacanya? My, apa ya? MCR? Atau, Helena Aku suka banget lagu itu Lagu Westlife, aku juga suka My Chemical Romance Ya, itu dia ya My Chemical Bener kan ya, cara pronounce ya? Aku kurang tau Helena, aku suka banget BTS, aku juga suka Aduh, kesalah Aku dulu tuh sempet suka My Chemical Romance Aku suka Queen Kocak banget ya Westlife, aku juga Tau Mari kita dengerin ya Aku tuh sampai dulu punya playlist yang isinya lagu-lagu lama Masih ada ga ya? Lagu-lagu jaman-jaman ini deh If I Let You Go If I Let You Go Aku suka banget Bon Jovi Britney Spears, yang sometimes Sometimes Ya, itu aku suka Sama Apalagi ya? 90's Iya, kalo 90's aku lumayan tau Bon Jovi Always I Know Whitney Houston Iya Swan Mendes sekarang Hahaha Nakjadulnya Iya, ga tau kenapa ya Aku tiba-tiba kayak tau gitu Duh, aku dulu pernah dengerin lagu ini Unbreak my heart Kalian tau ga? Unbreak my heart Suka banget aku Wondi Jackson Aku juga suka Wondi Ini ga ada yang ga suka Wondi deh Cewek-cewek jaman dulu Unbreak my heart Gak tau Maroon 5 Aku ga ngikutin tuh si Tapi aku sempet tau Beberapa lagunya Apa ya? Aku tuh suka lupa Judul-judul lagunya She Will Be Loved Aku suka banget Itu enak banget Beauty queen of only 18 She Have some struggle with her friends Avril Levin Aku juga suka banget Wish you were here When you're gone Apa lagi ya? Tunggu lagi jangan dia Avril Betul kan ya? Avril Levin Levin? Itu aku suka Kathy Perry juga jaman-jaman dulu Suka banget Kalian tau lagu ini ga sih? Kayak Just Give Me A Reason Tapi itu agak Agak ini sih Simple Plan aku sempet tau deh Lagunya apa ya? Bentar ya Coba aku cari Simple Plan Simple Plan Aku takut kena Copyright Aku takut kena Copyright Perfect Ya itu aku tau lagi nih Welcome to my life Aku juga tau Suka Jet lag juga Apa lagi ya? Paramore Nah gue lagu jaman itu tuh Wih parah banget sih Suka Kita dengerin deh Ngecek Helena My Chemical Romance Aku suka banget lagu ini Kalian tau lagunya Queen yang bicycle ga? Dulu aku suka banget Aku bingung kenapa bisa Suka Itu Bicycle 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 I want to ride my bicycle David siapa itu ya? David R David David Arculeta Arcu Arculeta Aku juga tau Gulu suka David Gueta Arculeta apa? Siapa ya David? Siapa ya? Yang Crush Gitu Aku tau lagunya Ternal banget Dia dulu ya Ternal banget Dia dulu ya Unbreak my heart Tony Burkston Big Bang suka Little Mix Aku sempet Tau deh Tengar ya Pasti aku pernah denger lagunya Cuman aku ga hafal Oh tau Secret Love Song Aku suka banget When you hold me In the street Can you kiss me on the dance floor Fifth Harmony Aku juga suka Tau How is it? Tapi itu belum lama-lama banget ya Yang lama banget tuh apa ya? Jamannya Apa sih? Welcome to Black Apa itu ya? Welcome to Black apa ya? Love me like you do Ya aku tau I'm yours Yes That's why you got away Black yaitu One you one thing tau Aku tuh ada playlist yang disini Lagu-lagu 90an Disini Lagunya Westlife Gitu-gitu Lagi Martin Oh iya Oh my god Oh my god Ntar 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 aku cek Aku cek dulu Aku kayak ga asing gitu loh Sama lagunya Sama namanya apa ya? Living La Vida Loka Kayaknya aku tau dia lagunya Tet 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 Kok ini? Oh my god Ih gemes Apalagi sih aku tuh tau Suka Suka denger Tapi aku tuh ga tau judulnya gitu Aku lupa Terus kalo kalian cewek-cewek Jamannya Demi Lovato yang Cam Rock This Is Me Gitu HSM Itu pasti kalian tau Old City Ya tau Apa itu ya? Fireflies Aku suka banget Ah gemes Aku seneng kayaknya Namungin lagu-lagu cuman Lalu Aku suka banget lagu ini Ini yang bukannya? Na 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 Oh bukan deng Ada lagu lain berarti Vanilla Twilight Vanilla Twilight Iya itu Betul Vanilla Twilight Iya itu deng Aku juga suka Vanilla Twilight Oh my god Aku suka banget loh lagu ini Vanilla Twilight Vanilla Twilight Oh my god Aku suka banget loh lagu ini It's time to kiss you It's time to kiss you We can miss you Apalagi This script, kayaknya aku tau Aku tau itu, bentar ya Aku tau Ini Nah, the man who can be Oh, I know this song Oh my god Aku suka lebih ini dulu I'm not moving I know, I know, I know Aku tau, aku tau Aku gagal move on, iya Ini ada tau di playlist aku Cuman aku tuh kadang suka Lupa, yang nyanyi siapa Lagu ini siapa, tapi aku tau lagunya Old City Justin Timberlake Maybe, itu bukan Empty Space-nya siapa nih Jangan bilang Empty Space-nya James Arthur James Arthur kah? Siapa ya? Aku suka banget sama James Arthur Arthur Aku suka semua lagunya Yang Empty Space Itu kayaknya Jadi lagu Covered aku Sumpah aku suka banget Yang versi akustiknya Sama yang versi aslinya Aduh Itu masih Aku denger Sampai sekarang Banget Bahkan Kalo malem atau apa Aku suka banget Hotel California Kayaknya aku tau deh Itu bukan sih Welcome to Hotel California Meghantrainer Tau-tau Oh betul Welcome to Hotel California I know Apalagi nih Lagu 90-an ya Suka tau Cuman gak tau Di judulnya Green Day ya Green Day itu kayaknya Udah lebih lama Green Day apa? Kalian tau ini gak sih lagunya Siapa sih itu Holy Grail Holy Grail itu Baby it's a maze There are in this maze with you Tapi itu Ini sih kayaknya Yovit Justin Timberlake Itu lagu aslinya Siapa ya? Ya Baby it's a maze In this maze JZ JZ Iya 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 kayaknya Osis Itu bacanya apa sih? Aku gak ngerti deh Sumpah Iya Tapi itu lagu aslinya Cuman ini kayak dibikin Kayaknya ya Setau aku kayak dibikin versi Duet maybe JZ JZ David Justin Timberlake Holy Grail Itu bagus banget Oh sis Itu bacanya apa ya? Wasis Oh wasis Oke Iya itu Itu lagu aslinya Kok gak salah ya? Apa ya? Tito aku pernah denger deh Don't look back in anger Aku tau aku suka itu Don't look back in anger I heard you say And so Sally can wait She know it's too late So slide away Don't look back in anger Yeah Sweet child of mine Aku juga tau Sweet child of mine Oh my god Ini tuh juga lagu-lagu di fans sih Tau gak? Fanta seni Sweet child of mine Cemas Duh ini kalo gak itu Boleh denger nih Takut kena copyright Lagu gitar ya? Iya betul Sama Don't look back in anger Itu juga kayak lagu Lagu Band-band gitu Kalo lagi Kalo lagi fans sih Made of roses Apa ya? Aku kayak pernah denger Wonderwall Apa ya? Dear God Iya itu juga lagu Lagu Apa? Lagu ini Canon lock Itu apa ya? Bon Jovi Ya aku tau Bon Jovi Nirvana Aku gak tau Kalo Sampai Nirvana Last piece of heaven Fly to the moon That's why you go away Lagu siap tuh ya That's why you go away Pasti aku tau lagunya Cuma aku gak ngerti Fly away Aku tau Enak banget itu Umbrella Umbrella siapa? Rihanna MLTR MLTR Big street voice Aku pun ada yang ngelsea Tapi aku matau M-M-M-L-T-R I'm out Sleeping Pake terus lipidnya Yang gak pucet Big street voice Aku sempet tau Cuma aku gak ngikutin lagunya Linkin Park tau Tapi aku gak inget lagunya Tapi pasti aku pernah denger Tix playlist kita Mirip Paul Minggu depan Video call Oke let's go Boyzone tau Boyzone tau Cuman aku gak tau lagunya Eminem aku tau Pernah denger Apalagi ya Andra Indra in the back phone Nanti kalo misalkan kalian gak tau Lagu 90an Boleh kasih tau aku Karena disini kan Agak cepet komennya Jadi Kadang lupa Kadang lupa Tapi nanti kalo emang Ada yang Legend gitu Bisa kasih tau aku Bisa kasih tau aku Leto Glenclady Ini Indonesia ya Ya tau Leto tau Glenclady tau Andra and the backbone Backstreet boys Backstreet boys Tau The chung tuters Tau dong Of course I know Niji Niji Tau Greenclady tau Greenclady tau Greenclady tau Dewi-dewi tau Tau Salon 7 Of course Gak mungkin gak tau Alixake Oh iya Itu apa ya Oke Kayak tau Project Pop tau dong Taylor Swift tau Of course Dewi-dewi 19 tau ST12 tau Ada band tau N25 tau Kadang masih suka dengerin lagunya Kalo lagi pengen Dengerin lagu-lagu lama Untuk Aji tau Viera tau I know Aku suka banget Tau logo Tera Republik tau Pokoknya jaman-jaman Indonesia Band Zaman band Itu Wah Parah Tau banget Suka Naif Ya tau Naif dulu Sempet G-Coustic Oh iya Ada G-Coustic Ya dulu Ya Killing me inside Oh iya Dirimu di hatiku Itu lagu siapa ya Sudah terlalu lama Itu lagunya itu bukan sih Killing me inside Chris Patti Ini ke Arlila tau Cuman kan Itu udah Sebelum itu ya Stinky tau Stinky tau Stinky itu yang Ini kan Andri tau Lani apa sih Itu yang lagunya terkenal Aku lupa The Massive tau Di ruang lindu Kita bertemu Siapa Leto ya Biwi Gasky tau Mungkinkah Oh iya Itu lagunya Stinky Kita akan selalu Bersama Tau Tau Putih Putih Abu Abu Tau Cintaku Terus Amin di Putih Abu Abu Iya Dapet Give lagi Itu apa Gemes Banget Dapet Bonica Pinguin Wow Kau Pil Dino Thank you Pinguin Bang Jak Makasih Dikosan Makasih Ka Unrule Thank you Samson Kenangan Terindah Itu terbaik Bilah Yang tertulis Untukku Kasih Putih Tau Iwan False Tau Walau Terbentang Jawa Antara Kita Oh iya Itu lagunya Stinky Menghapus Cejakmu Itu siapa Peter Pan Bukan Pungu Tau Project Pop Tau Project Pop Itu Kamu Sangat Berhati Mestimewa Di hati Ini Cunas Manggi Itu Yang Bertiga Pungu Sih Huburan Ben Tau C A Minor D Minor K G Hijau Daun Tau Hijau Danto Yang Punya Ada Dulu Yang Sempat Terkenal Titu Oke Tau Bilang Saja Oke Wali Tau Ibu Ibu Bapak Bapak Itu Siapa Yang Punya Anak Bilang Aku Tau 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 SID Kayaknya Aku sempat Denger SID Tidak Tau Tau Lila Tau Lila Lila Tau Padi juga Tau Lato Kok jaman-jaman itu? Pagetos Republik The Massive Jaman-jamannya FTV Pasti kalau pakai lagu Pakai lagu band-band mereka Dadali Dadali Yutopia atau? Ada tuh yang lagunya terkenal banget Tapi aku lupa Hujan, iya hujan Afgan tau dong Pasti Saikoji tau Yang lagunya nge-rap itu kan Aku lupa Lagunya Coko tau Nentara ada Nanti ya ada Iya itu lagi siapa ya Raja juga Oh iya dulu ada Raja ya Jikustik Astaga Ih gemes banget ya kalian Tauan nih anak-anak Tauan berapa nih Kita seumuran kah Tau-tau aja deh kalian Run Run, iya run tau Pagetos tau itu malu FTV Tapi aku lupa judulnya Tapi aku tau band-nya The Massive Masih The Massive sampe sekarang Masih Enda Eresa tau Lagi ya Enang So Kamti Aku tau cuman Nggak Nggak tau lagunya Nggak ngikutin Kayaknya memang Tau aja Gitu Hi-Fi tau Geisha tau Superman Istri tadi ada yang bilang Tau Tapi aku nggak tau lagunya The Bagindas Oh iya Ini ke audio tau Bond dan Prakasa tau Not With Me Aku suka banget lagu Not With Me Kalau kalian tau lagunya Sama ya sudah lah I can see you If you were not with me Kalian tau lagu itu Aku suka banget lagu itu Sama ini nih dulu Siapa sih namanya Hari-hari ku lewati Siapa sih itu Aku ingin menjadi Setitik awat kecil di langit Kahitna aku tau Elo Iya Elo Sama mantari Persahabatan bagi kepompong juga tau Yang depan tau Kuguran tau C A minor G minor Ke G Sini antas Aku pernah denger Apa ya Gemes banget ya lagu-lagu zaman dulu tuh Kangen deh Udah lama banget Nggak Nggak dengerin Udah lama banget Nggak denger nama-nama bandnya Nama-nama penyanyinya Di dalam baca tuh rasanya kayak Oh iya aku tau Aku sempet tau Seleng Seleng tau pasti Seleng tau pasti Sekarang musik Indonesia lagi Ya musik Indonesia memang Tapi menurut aku bagus sih Sekarang musik Indonesia lagu-lagunya Tompi I know Tompi Jambret Jambret Apa itu Aku dulu sempet denger lagunya Nanti bilang Pelangi aku tau Ada pelangi Di pola matamu Zivilia Aishiteru ya lagunya Kalian nasanya emang Kahitna I know Kahitna Anji Drive ya Tau nggak drive Tidurlah Selamat malam Lu lupakan Lu lupakan Sajalah Aku Fear gone I know Bersama bintang Ya itu dia Tidur tau Nggak tau dong Sekarangnya berapa ya Sepertinya sudah malam ya bun Eh jajam 10 Oke Sepertinya aku akan End Sebentar lagi Aku mau bacain live ranking Kak Upilino Thank you Kak Dian Hadi Kak Pinka Kak Novalofzani Kak Dikosan Kak Opek Kak Andro Kak Aw Kak Kevin Sepuluh Kak Radit Kak Alkark Dulas Kak Sayang Sawon 13 Yang mana sang 14 ada Bangcek 15 ada Kak Iksan Ada Wisni Ada Kak Ucu Ada Igi Lgi Aku selalu gak bisa baca namanya susah Tapi lucu Kak Nurul Kak Zakaif Kak Aditya Satyo Kak Amar Dea Devandra Ada Hilwa Ada Kak Nia Ada Charles Kak Farhan Kak You Girl Kak Spider Woods Hai Spider Woods Ada adiknya Chichani Dan masih banding lagi Kak Anissa Aduh maaf banget Aku gak bisa Bacain Tapi makasih udah nonton show Aku seneng bisa ngobrol dan ketemu secara virtual sama kalian semua Dari tadi bahas baca komen sampai Apa ya tadi? Oh iya ini kotak make up dan lain-lain Terima kasih semuanya Jangan lupa tidur istirahat ya Oh iya aku mau ini kali ya Apa? Capture Kotaknya lucu banget ya bun Sebentar Ini gimana Mata Sebentar Kok gak bisa ya Terima kasih ya semua Oh iya Terima kasih semua Yang udah nonton Thank you Jaga kesehatan Dadah Salam dari cerawat aku Terima kasih semua Terima kasih.